Rokok, 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 Rokok Stupid Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke, berjumpa lagi bersama saya, kakak Jov di Klik Cinema TV Nah, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film India yang berjudul Mesin Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang menikahi seorang gadis cantik dari keluarga kaya raya Namun dibalik pernikahan tersebut, si pria ternyata menyimpan sebuah rencana yang mengerikan Mau tau keseruan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya Kisah berfokus pada seorang gadis cantik bernama Sarah yang diperankan oleh Kiara Advani Ia merupakan putri dari seorang pengusaha bernama Baljar Tapar Pada suatu kesempatan ketika dalam perjalanan, mobilnya hampir tergelincir akibat tumpahan minyak di asfal Tak lama kemudian, dari kejauhan, ia melihat mobil yang melaju sangat kencang Ia coba menghentikan mobil tersebut agar tidak terkena tumpahan minyak Pengendara mobil tersebut bernama Rans yang diperankan oleh Mustafa Burmawala Rans selalu mendekati Sarah dan memarahinya Karena ia berpikir bahwa Sarah mencoba untuk bunuh diri Namun dengan sedikit emosi, Sarah menjelaskan bahwa Ia hanya ingin menyelamatkan Rans dari tumpahan minyak tersebut Agar tidak mengalami kejadian yang barusan ia alami Rans akhirnya bersedia mengantar Sarah pulang ke rumahnya Dalam perjalanan, Sarah bercerita kalau ia sangat menyukai mobilnya Rans dan beberapa mobil antik lainnya Rans hanya terdiam melihat Sarah yang asik bercerita Bahkan pandangannya hanya tertuju pada gadis tersebut Ia mulai terpesona dengan kecantikan Sarah Sesampainya mereka di rumah, Rans menguji kemampuan Sarah dalam menyetir mobil Lalu Sarah berkata jika Rans ingin melihat kemampuannya yang sebenarnya Maka di hari minggu nantinya, Rans harus datang di acara kejuaraan balap mobil Karena dia akan mengikuti perlombaan tersebut Singkat cerita, tibalah hari perlombaan Terlihat Sarah begitu cantik dengan kostum balapnya Di saat itu juga datanglah seorang pria lalu menutupi matanya Sarah Pria tersebut bernama Aditya Aditya lalu memakaikan sebuah gelang sebagai tanda keselamatan saat balapan nanti Tak lama kemudian, Sarah dikagetkan dengan kedatangan Rans Ternyata Rans juga mengikuti perlombaan tersebut Pembukaan perlombaan balap dibuka oleh seorang gadis bernama Sarina Alter Ia juga memperkenalkan ayahnya bernama Chris Alter Yang menjadi sponsor pada balap tersebut Selain Sarah, Rans dan beberapa peserta yang lain Ada juga sahabatnya Sarah bernama Vicky Beberapa saat kemudian, balapan pun dimulai Putaran demi putaran mereka lalui dengan baik Ketiga pembalap tersebut berada di baris yang paling depan Dan saling salib menyalib Ketika hendak memasuki garis finish Tiba-tiba mobil Rans terbang dan mendahului mereka Rans pun dinyatakan menjadi juara dalam perlombaan tersebut Rans selalu berkata kepada Sarah Jika ia ingin memenangi perlombaan Maka Sarah harus belajar darinya Ia juga mengundang Sarah menghadiri pesta persahabatan Di sana Sarah memperkenalkan teman-temannya kepada Rans Salah satu sahabatnya Sarah menceritakan tipe pria yang disukai Sarah Yakni pria yang penuh kejutan Dan bisa mengorbankan nyawanya sekalipun untuk Sarah Di sela-sela pesta terjadi kekacauan Karena Vicky yang lagi mabuk menyentuh Sarah Melihat hal itu adit ia tak terima dan memukulinya Untung saja perkelahan tersebut bisa dihentikan oleh teman-temannya yang lain Dua hari kemudian Vicky mendatangi Sarah dan meminta maaf atas kejadian kemarin Sarah lalu memaafkannya dan mereka pun akhirnya baikan Singkat cerita pada suatu kesempatan Ketika sedang berada di kamar Tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah pesan berupa video dirinya Sejenak ia bergegas keluar Di sana ia melihat sebuah kotak yang berisi puisi Dan sebuah miniatur mobil dari seorang pria misterius Di kampus Sarah juga dibuat kaget dengan puisi yang sama tertulis di papan tulis Seorang ibu dosen yang melihat puisi itu dan bertanya siapa yang menulisnya Namun tak seorang pun mengakuinya Tapi ibu dosen yakin bahwa salah satu dari mereka lah yang menulis puisi tersebut Kemudian di kampus juga diadakan sebuah perlombaan teater yang berjudul Romeo and Juliet Sarah mendapatkan peran sebagai Juliet Sedangkan Aditya sebagai Romeo Namun Vicky taterima Ia meminta agar dirinya lah yang berperan sebagai Romeo menggantikan Aditya Namun ibu dosen menolaknya Keesokan harinya Sarah kembali lagi mendapatkan sebuah pesan misterius Yang memintanya ke balkon rumahnya Di sana ia mendapatkan kiriman surat dan setangkai bunga bawar Namun surat misterius itu ditulis dengan tinta darah Sarah begitu bahagia setelah membaca surat tersebut Ia mengira bahwa pria misterius itu adalah Ras Di surat itu juga meminta agar mereka bertemu di sebuah jembatan yang disebut Love Lock Singkat cerita sore harinya Sarah bersama sahabatnya sedang menanti pria misterius tersebut Dan momen itu direkam oleh luki sahabat mereka Tak lama kemudian datanglah pria misterius yang dinantikan Sarah Dia ternyatalah Aditya Sarah sejenak bad mood ketika melihat pria misterius itu adalah Aditya Bukan Rans yang ia pikirkan selama ini Ketika Aditya ingin menghampiri Sarah Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya Aditya pun tewas seketika itu juga Sedangkan mobilnya terus melaju dan terjun ke sungai Setelah mobil tersebut dievakuasi Barulah diketahui bahwa pengendara mobil itu adalah Vicky Karena kejadian tersebut Vicky dan Aditya sama-sama tewas Beberapa hari kemudian Rans menghampiri Sarah yang sedang berduka Ia coba menghibur Sarah dan menguatkannya Cerita berlanjut set hari pertunjukan drama Romeo and Juliet Rans kini berperan sebagai Romeo menggantikan Vicky yang telah tiada Mereka berhasil membukau semua penonton dengan aktingnya Setelah pertunjukan drama Rans datang menghampirinya dan meminta maaf atas rekayasa adegan di panggung tadi Namun karena memang Sarah menyukainya Lalu berkata kepadanya Bahwa ia memimpikan seorang pangeran dengan mobil putih datang melamarnya dan menikahinya Kesempatan itu pun tak disiasiakan oleh Rans Rans selalu melamar Sarah dan mereka resmi sebagai sepasang kekasih Keesokan harinya Sarah memperkenalkan Rans kepada ayahnya Di dalam mobil sang ayah banyak berbicara terkait bisnis dan kekayaannya Namun Rans memotongnya dan berkata bahwa tujuannya kemari hanya ingin melamar Sarah anaknya Seketika itu juga ayah Sarah menghentikan mobilnya secara tiba-tiba Tapi tunggu dulu ya guys Dari tetapan mereka saja sebenarnya ada konspirasi terselubung nih Oke kita lanjut Ayah Sarah akhirnya menyetujui hubungan mereka Singkat cerita cara pernikahan mereka pun berlangsung Disana hadir juga ibu pengasuh Sarah bernama Maya yang merawat Sarah sejak kecil Karena ayah Sarah sangat mencintai anaknya Ia menghadiah sebuah mobil yang diimpikan Sarah Setelah pernikahan mereka berbulan madu di sebuah tempat terpencil yang jauh dari keramaian Saat bangun pagi Sarah tak melihat Rans di sisinya Sarah lalu mencari suaminya ke semua ruangan Namun ia tak menemukannya Ternyata Rans berada di taman belakang rumah Sarah lalu bergas menemui Rans dan memeluknya dari belakang Ia lalu mengucapkan rasa kekhawatirannya Dan berkata bahwa ia sangat mencintai Rans dan tak bisa hidup tanpanya Rans lalu mengajak Sarah menaruh gemuk cinta mereka di sebuah pohon Dan ia membuang kunci gemuk cinta mereka ke jurang Ia lalu berkata bahwa ia sangat mencintai Sarah Sarah yang bahagia bergegas lari menemui Rans Namun tiba-tiba Rans menggendonginya dan membuang Sarah ke jurang Singkat cerita ayahnya Sarah, polisi dan Maya ibu asunya Sarah mencari Sarah di tempat Sarah jatuh Rans yang berpura-pura sedih dan merasa kilangan Lalu menceritakan kronologi palsu yang membuat mereka percaya kepadanya Beberapa bulan kemudian ternyata Sarah selamat atas peristiwa itu Ia terlihat sedang dirawat di sebuah kamp tentara militer Luka di tubuhnya semakin membaik Namun ia tetap tak percaya ketika membayangkan orang yang ia cintai tega melakukannya Di saat itu juga ia melihat beberapa kumpulan foto dirinya bersama teman-temannya Dan seorang dokter yang merawatnya lalu menunjukkan seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya Sarah mengira bahwa dia adalah Aditya Namun bukan, pria itu bernama Raj, saudara kembarnya Aditya Raj selalu menceritakan bahwa ketika ia mendengar kematian saudaranya Ia lalu berusaha menyelidikinya dengan sebuah video hasil rekaman salah satu teman mereka Ternyata dari rekaman itulah, Raj lah orang yang berada di balik kematian Vicky dan Aditya Sarah yang melihat itu semakin dibuat tak percaya Raj juga menceritakan bahwa ketika ia mengetahui kebenaran dari rekaman tersebut Ia berniat memberitahukannya kepada Sarah Namun terlambat karena Sarah telah menikah dengan Raj Raj selalu ingin menanyakan langsung kepada Sarah saat mereka berbulan madu Namun sesampainya disana, ia dikagetkan ketika melihat Sarah yang sedang dilempar ke jurang oleh Raj Dan ia pun menyelamatkan Sarah Raj selalu membawa Sarah kembali ke rumahnya Maya ibu asunya sangat kaget melihat anaknya ternyata masih hidup Dan disanalah Maya tahu kenyataan yang sebenarnya Bahwa Raj lah aktor dari semua kejadian tersebut Di sisi lain di Georgia, Raj sedang merayu Sarina Alter Bahwa ia sangat mencintainya dan ingin hidup berdua dengannya Sarina yang bahagia lalu memperkenalkan Raj kepada Chris ayahnya Disana Chris memperlihatkan perusahaan dan rumah mewah miliknya Dan Sarina adalah putri sematawayangnya Tanpa berpikir panjang, Raj selalu melamar Sarina Beberapa hari kemudian, Raj berbicara dengan Chris mengenai rencana pernikahan mereka Karena surat wasiat pembagian harta untuk dirinya hanya 10% Raj selalu mengubahnya dan memaksa agar Chris menandatangani surat wasiat yang ia buat tersebut Chris yang dalam kondisi terancam lalu terpaksa menandatanganinya Setelah mendapat kemauannya, ia lalu mendorong Chris dan Chris pun dewas Drama kembali terjadi Dimana Raj mengadang cerita palsu soal kematian Chris kepada Sarina Ia berkata bahwa ayah Sarina terjatuh dari lantai bangunan karena mabuk Dan ia sudah berusaha menolongnya, namun ia juga ikut terjatuh Singkat cerita, pemakaman Chris telah selesai Namun Sarina masih dirudung duka atas kematian ayahnya Chris lalu berpura-pura menghibur Sarina dan menguatkannya Dalam perjalanan pulang, Raj seperti melihat Sarah dan adiknya di pemakaman ayahnya Sarina Dari kasus tersebut, Raj selalu dipanggil untuk menjadi saksi kematian Chris Namun seperti biasa, di pemuslihat dan kronologi palsu yang ia ceritakan Dapat meyakinkan para polisi Dan ia pun dipulangkan karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk menahannya Lanjut di suatu kesempatan, Raj menceritakan seluruh kejahatan yang telah ia lakukan kepada seseorang Dan orang itu adalah Balraj, ayahnya Sarah Dari sini kita tahu bahwa Balraj ternyata adalah ayah kandungnya Rans Diceritakan bahwa dahulu Balraj bekerja di perusahaan beli kakeknya Sarah Dan ia adalah tangan kanannya Di saat kakeknya Sarah mengetahui putrinya menikahi seorang pemuda miskin Ia lalu mencorot nama putrinya dari warisannya Dan karena merasa ia telah merawat kakeknya Sarah siang malam Maka ia berharap seluruh harta warisan jatuh ke tangannya Namun ketika Sarah lahir, kakeknya merasa senang Dan memanggil kembali kedua orang tuanya Sarah masuk dalam keluarganya Akan tetapi di suatu kesempatan, orang tuanya Sarah meninggal karena kecelakaan Dan sebelum kakeknya Sarah meninggal, ia menitipkan Sarah di asu oleh Balraj Dan di waktu itu juga, seorang pengacara menjelaskan surat wasiat yang dibuat oleh kakeknya Sarah sebelum meninggal Bahwa ketika Sarah berusia 21 tahun, seluruh harta kekayaannya jatuh ke tangannya Sarah Namun jika sesuatu hal terjadi pada Sarah, maka hartanya akan disumbangkan ke lembaga sosial Oleh karena itu, di saat Sarah berusia 21 tahun, Balraj merencanakan ras anaknya menikahi Sarah Dengan begitu seluruh warisan Sarah akan jatuh ke tangannya Namun ia jahatnya muncul untuk menghabisi Sarah ketika mengetahui bahwa Sarah telah menyumbangkan 50% harta warisannya ke lembaga pendidikan Oleh karena itu, ia memperalakan ras untuk menghabisi Sarah Karena ras sejak kecil didik oleh ayahnya seperti mesin, maka ia tak pernah melawan perintah ayahnya Bahkan sejak kecil, ras dilarang memanggil dirinya dengan sebutan ayah Tetapi dengan sebutan pak Terlihat ayahnya begitu bangga dengan ras yang telah melakukan semua rencananya dengan baik Ia lalu menunjukkan kepada ras sebuah ruangan yang penuh dengan tumpukan uang Cerita berlanjut saat perlombaan kejuaraan balap mobil terakhir Terlihat ras tengah berada di lintasan balapan Di sisi lain ternyata Sarah juga ikut dalam perlombaan tersebut Balapan pun berlangsung sangat menegangkan Di posisi terdepan ada ras dengan Sarah Ketika beberapa saat sebelum menyentuh garis finish, Sarah membuka helm dan menatap ras Dan di saat itu juga ras dibuat kaget ketika melihat Sarah Seketika itu juga ia mengalami kecelakaan dan Sarah keluar sebagai juara Sarah lalu memperkenalkan Rans dan memperingatinya Dan tak lama kemudian Rans datang dan mengancam Rans Akan membalas kematian adit ia saudaranya Singkat cerita setelah pemberian penghargaan Rans ingin menelpon bal Rans ayahnya Untuk memberitahu semua kekacauan yang telah terjadi Namun di saat itu ia dikagetkan dengan kedatangan Sarina Sarina lalu mengatakan kepadanya Bahwa Sarah menitipkan beberapa foto dan video untuknya Dan semua itu ia simpan dalam laci meja Mendengar itu Rans bergegas menuju ke tempat yang dimaksud Namun ia dikagetkan lagi dengan polisi yang menghadangnya Di sana polisi tetap mengusut kasus kematian Chris ayahnya Sarina Namun tetap saja mereka berhasil ditipu oleh Rans Rans lalu bergegas ke kamarnya dan mencari foto dan video yang dimaksud Foto itu ternyata foto kenangan pernikahannya dengan Sarah Karena tak ingin Sarina mengetahui bahwa ia telah menikah Rans lalu menghancurkan semua kenangan itu Namun ternyata Sarina terlebih dahulu mengetahui semua foto dan video itu Hal tersebut membuat Sarina kecewa dan marah kepada Rans Dan Sarah hanya melihat semua kejadian itu dari luar jendela Lanjut tiba di suatu kesempatan Rans dan Sarah menatangi Balraj Di sana mereka mengatakan bahwa kebohongan Balraj yang tertutup rapi selama 21 tahun Kini telah terungkap Kebenaran tersebut mereka ketahui dari Tuhan Kapur Salah satu rekan bisnis kakitnya Sarah Balraj tak menghiraukan semua cerita itu Dan dengan sombongnya ia menunjukkan harta kekayaannya Di saat ia hendak menembaki Sarah Namun dengan cepat Sarah terlebih dahulu menembaki dirinya Dan sebelum pergi Sarah mengatakan bahwa takdir itu bukan berada di tanganmu Namun Tuhan lah yang telah mengatur semuanya itu Sarah lalu pergi dan membiarkan Balraj terbakar bersama uang dan seisi rumahnya Ketika pulang Rans mengetahui rumahnya sedang terbakar Ia bergegas masuk dan menemukan ayahnya terbakar bersama uangnya Ia lalu menggendong ayahnya keluar dan berusaha menyelamatkannya Segala upaya ia lakukan namun ayahnya tak bisa diselamatkan Di saat sedang berduka atas kematian ayahnya Tiba-tiba seseorang menendangnya sampai terpental Ya pria itu adalah Rans yang datang bersama Sarah Rans selalu berkata kepada Rans Bagaimana ke rasanya ketika kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai Rans hanya bisa terdiam dan Rans tetap menendangnya Namun Rans tak pernah sekalipun membalasnya Di saat sedang tak berdaya Rans selalu meminta Sarah menembaki Rans Namun Sarah tak bisa melakukannya Karena ia tahu bahwa dengan menghabisi Rans Tak bisa mengobati lukanya Apalagi Rans tak memiliki hati dan perasaan Sarah juga mengatakan bahwa ia telah membuang semua sosok Rans dalam dirinya Namun hatinya masih tetap untuk Rans Mendengar itu Rans sejenak tersadar akan perbuatannya Ia lalu bergegas menghampiri Sarah Rans yang mengira Rans ingin mengambil pistol dan menembaki Sarah Dengan cepat ia melemparkan sebilah pisau tepat di dadanya Rans Rans yang sekarat lalu mengisahkan lagi kenangannya bersama Sarah Sewaktu mereka berbulan madu Rans lalu mengajak Sarah ke tempat yang sama Di sana Rans mengakui semua kesalahannya Dan menyatakan cintanya yang sejujurnya untuk pertama kalinya Sambil menjatuhkan diri ke jurang Sarah yang melihat itu berusaha menolongnya Namun ia tak bisa dan hanya menangis melihat semua kejadian itu Dan filmnya pun berakhir Oke sekian saja alur ceritanya Kisah ini sungguh sangat mengharukan dan memacu tekanan darah Itulah kisah antara cinta, harta, dan balas dendam Nah seperti biasa jika suka dengok videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya